hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel dukunlas ya di kesempatan video kali ini dukunlas akan memberikan tutorial cara cara menggunakan trafolas untuk pemula ya teman-teman hahaha iya 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 oke sambil nyimak video ini jangan lupa kopinya di seruput dulu ya teman-teman nih seperti ini ya teman-teman ya caranya ada jack colokan hanggron oke langsung saja kita nyalakan trafolnya ini trafo model digital ya teman-teman teman-teman trafo model digital merk Deden tipe IGBT 160 nah untuk disini sendiri ada untuk pengukur ya ampere kanan daya leleh kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhannya di sini untuk full sendiri 160 namun di kode digitalnya mencapai 165 ya teman-teman 165 untuk pemasangan jack colokannya seperti ini ya atas bawah atas bawah pastikan kalian sudah sudah mempunyai trafolas ya sudah siap kita sama-sama praktek ya di sini saya juga bukan bermasuk untuk menggurui atau menggurui atau merasa paling pintar sendiri ya teman-teman di sini juga saya juga masih pemula saya juga masih belajar belajar dan terus belajar kita belajar sama-sama kita sama-sama belajar ya teman-teman saya hanya menyampaikan sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan agar bermanfaat buat teman-teman semua ya oke ini disini ada trafo jack langsung saja kita pasang colokan jacknya ya untuk masa sama stang wasnya itu bebas kalian mau taruh di yang min atau plus dibolak-balik juga sama saja kadang ada yang bingung untuk masangnya kan atau kalian baru beli trafo itu bingung untuk pasang ceknya sama saja ya teman-teman di antara min plus itu sama saja dibolak-balik juga sama ya teman-teman langsung saja kita mulai ya untuk kawadlas sendiri sini saya menggunakan kawadlas NK ukuran kawadlas 2,0 atau 2 mili teman-teman juga bisa menggunakan kawadlas seperti ini ya ini untuk ukuran kawadlas ini ukuran kawadlas yang paling kecil ya teman-teman setahu saya ini kawadlas paling kecil di bawahnya enggak ada ini sangat cocok untuk di pengelasan besi-besi bolong ya besi-besi yang tipis itu saya sarankan menggunakan kawadlas di 2,0 karena kecil itu mudah enggak enggak cepat bolong ya dan untuk ampere sendiri ya teman-teman untuk ampere sendiri ini bisa gunakan di ampere 70 di ampere 70 ya untuk cara menggoyangnya ini untuk mengelasnya oke cara pengelasannya seperti ini teman-teman kita akan coba di ini besi padat ya ini besi padat bisa terlihat ya teman-teman untuk mengelasnya pernah kalian harus pancing dulu di tarik atau diseret setelah menyala kalian tinggal mengikuti alurnya kita tarikan ke bawah seperti ini ya teman-teman ya kalian gunakan di ampere 70 untuk di ukuran 2,0 sedangkan untuk di ukuran 260 nanti saya akan bahas lagi di video selanjutnya ini kita menggunakan kawadlas di 2,0 ya oke kita lihat hasilnya seperti apanya teman-teman apakah rasanya bagus ya sepertinya matangnya juga sempurna ya teman-teman teman-teman yang udah praktek kalian bisa komentar ya untuk hasilnya seperti apa apakah hasilnya matang sempurna atau tidak nih kalau dia matang sempurna seperti ini ya teman-teman untuk keraknya itu atau kotoran lasnya itu dia udah keangkat sendiri ya cukup enggak usah dipukul-pukul cuma di ketok belan aja dia udah kelupas ya teman-teman seperti ini hasilnya ini kalian kalau ngelas di besi tebel ini di 2,0 bisa di ukuran ampere 70 itu sudah matangnya merata ya atau juga di ampere 80 juga itu masih bisa untuk kawadlas 2,0 asalkan media yang gilas itu tebel ya teman-teman kalau media yang gilas itu terlalu tipis lalu kalian gunakan di ampere yang terlalu besar maka hasilnya akan bolong ya karena ampere nya terlalu besar oke mungkin sekian dulu video kali ini ya teman-teman apabila ada yang kurang paham atau yang kurang jelas atau juga kalian bisa tanyakan seputar dunia pengelasan ya Insya Allah saya akan jawab ya teman-teman kalian bisa tanya di bawah kolom komentar ya oke dan untuk video yang akan datang saya akan bahas penyebab kawadlas sering lengket seperti ini ya teman-teman ini adalah hal paling yang dialami oleh welder pemula ya atau tukang las pemula kita akan bahas video berikutnya oke jangan lupa comment dan subscribe agar kalian tidak ketimbang video-video saya berikutnya kemudian